Om Swastiastu Saya bingih wangi yang tiang Pembucuk Jagat Kelungkung Hidro Agung Saya sampun rauh meriki Saya melianan sami Saya nonton sida tiang Nyarja Sikikale Niki tiang Ketugas untuk menyampaikan Yang tadi Pak Rantin sudah sampaikan Bahwa kita punya Warisan tradisi kita Yang oleh Pak Gubernur Disebut dengan Usade Arak Bali Belakangan ini menjadi perdebatan Bagaimana manfaat dari Usade Arak Bali ini Secara istoris Usade ini Pertama kita ingat ketika Kasus di Serokadan Saat itu Pelelingsir dari Tuluk Biu Mengingatkan kalau kita Dulu sudah punya Kebiasaan menggunakan Arak Ketika ada masalah di saluran penapasan Lalu saya telusuri Memang tercatat di Lontar Cukildaki Bahwa Arak itu digunakan Jika diuapkan untuk Kadaan kondisi filek atau flu Lalu Pak Gubernur minta untuk Meningkatkan formulasinya Agar bisa dimanfaatkan Membantu Masalah COVID di Bali Saat bulan Juli Kondisi di Bali Sangat Tinggi Penyembuhan Hanya levelnya 51% Saat itu Saya sebagai kelompok ahli Diminta untuk Membantu ramuannya Kita manfaatkan Ramuan tradisional ini Atas izin Pak Gubernur dan Kadis Kesehatan Karena ini ramuan tradisional Bisa dipakai oleh masyarakat Atau pasien Yang saat itu Di isolasi Di karantina Pemprov Bali Jadi Saya garis bawahi Ini bukan Obat Konvensional Ini obat tradisional Bahasa Indonesia nya jamu Pemanfaatan jamu sudah ada hukumnya Ada landasannya Tanpa izin Tanpa uji klinis Bisa kita terapkan Karena berdasarkan empiris Hanya dipantau Sehingga saat itu Dari tanggal Sabtu Juli Sampai tanggal 22 Juli Ini sudah berhasil Membantu kesembuhan 723 Pasien OTG Yang luar biasa Ketika tanpa diterapkan ini Butuh waktu Dua minggu untuk sembuh Ketika dimanfaatkan Usada ini 70% Sembuh dalam waktu Dua hari Apakah fungsinya Menyembuhkan COVID Tidak Karena kita Memanfaatkan ini Sebagai Ramuan tradisional Secara tradisi Fungsinya adalah Melegakan pernafasan Ketika pernafasan kita lega Asupan oksigen meningkat Tidur kita nyenyat Sistem imun kita Akan bekerja lebih baik Dan sekarang Ini sudah dipakai Hampir Seluruh Indonesia Lebih dari 50 ribu botol Beredar Tadi Parantin sudah menyampaikan Level kesembuhan Bali sekarang naik Ini penyebabnya Sekarang Bagaimana kita Semeton Bali Kok tidak Memanfaatkan ini Bahkan ada Pengusaha dari luar Yang menceeskerkan ini 6 ribu botol Disumbangkan Beserta alat Yang menjadi perdebatan adalah Cara pakai Secara tradisi Dioleskan Dihirup Lalu Saya mengembangkan Lebih Modern Ini diteteskan Ini nano spray Biasa digunakan Untuk ibu-ibu Yang pengen Lembab Cantik terus Karena Dipakai air Yang ada Antioksidan Disemprotkan Kemukanya Diteteskan Lalu Ditutup Dihembuskan Spray ini Menguapkan Tadi Ramuan ini Lalu Kita hirup Nah disini Bedanya Ramuan tradisional Kita yakin Setiap Apa yang kita kerjakan Leluhur kita Selalu Mengajarkan Bahwa kita ingat Pada sang pencipta Sebelum melakukan ini Kita berdoa Agar Kesembuhan itu Hadir bersama kita Dengan Yoga Pernapasan Pranayama Kita tarik Tarik Tahan Lepaskan Tarik Tahan Lepaskan Cukup Satu menit Satu sampai dua menit Tiga kali Pemanfaatannya Kesembuhan Diberikan Lalu buat kita Yang ingin Sekarang Pariwisata Kembali Manfaatnya Seperti apa Lakukan Pencegahan Dengan ini Cukup Malam Sebelum tidur Satu Sampai Dua menit Manfaatnya Apa Tidur kita Kita akan Nyenyak Legah Besok pagi Kita fresh Saya sudah dapat Laporan banyak Filek sedikit Pakai ini Besoknya Hilang Bahkan Bapak-bapak Oversek Oversek Epek depannya Epek depannya Nambah Jadi ibunya Protes Pak Ingat ya Nebul Saya ditelepon Pak Gel-Gel Prop Gimana sih Kok bisa Epek begini Saya bilang Ketika Sirkulasi Udara Anda Bagus Oksigen Bagus Di dalam Tubuh Sehingga Kapasitas Oksigen Di dalam Pena Itu Akan Lebih kuat Sehingga Epek depannya Akan lebih kuat Itu banyak Kejadiannya Dan banyak Juga yang Sinusitis Sembuh Karena ini Nah sekarang Saya berharap Ketika kita ingin Bali Zero Covid Harapan Saya Warisan Leluhur Ini kita bisa Manfaatkan Dari Bali Dengan Fenomena Seperti ini Bali Kita aktif Kita bisa Melindungi Bali Zero Covid Pariwisata Kembali Ekonomi Bergerak Akan menular Ke Luar Bali Dan Internasional Itu harapan Kami Semoga Kedepan Apa yang Diwariskan oleh Leluhur Bisa kita Manfaatkan Tidak Didebatkan Tapi Diteliti Masih Banyak tugas Apa yang Terjadi Kenapa Seperti ini Nah sekarang Bagaimana kita Memanfaatkan Ini sudah ada Ijin Bepom Tidak boleh Tidak lagi Sembunyi Sembunyi Tinggal beli Di apotek Apotek terdekat Kami ada Stand di belakang Dari pendukung Bapak Ibu Yang ingin Membawa pulang Silakan Untuk Ambil Nanti Kami berharap Dengan Masing-masing Masyarakat Bali Menggunakan Seperti ini Kita Akan Bebas Tertular Dari Covid Banyak Buktinya Suami Istri Ibunya Males Pakai Gini Karena agak Ribet Suaminya Rajin Pakai Satu keluarga Lapor saya Ibunya Positif Suami Dan anak-anaknya Negatif Kok bisa Padahal tidur bareng Kok bisa Saya juga Bingung kan Kok bisa Itulah Penjegahan Itulah Ramuan tradisional Yang kita miliki Nah demikian Yang saya bisa Sampaikan Semoga Apa yang bisa Kita Kita dapatkan Bisa kita Manfaatkan Om Santi Santi Om K Tunggu